Mereka sudah turun dengan gaya dadah Pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kota Gerontalo dan Kabupaten Bonebolango akhirnya dilantik dan dikukuhkan secara resmi oleh Hamipau selaku Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Gerontalo Pelantikan Pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kota Gerontalo dan Kabupaten Bonebolango yang berlangsung di kolam renang lahiloteh Kota Gerontalo ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna menghindari penyebaran virus COVID-19 Semenjak terpilihnya Pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kota Gerontalo dan Kabupaten Bonebolango baru kali ini bisa dilaksanakan kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Apakah saudara saudari bersedia mengeman tugas sebagai pengurus daerah Persi Kota Gerontalo dan Persi Kabupaten Bonebolango Terima kasih Maka dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya Ketua Umum Persi Provinsi Gerontalo mengukuhkan secara resmi Saudara saudara sebagai pengurus daerah Persi Kota Gerontalo dan Persi Kabupaten Bonebolango Masa Bakti 2020 hingga 2024 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan perlindungan serta keberhasilan dalam pengabdian saudara saudari kepada dunia olahraga tenang daerah bangsa dan negara Amin Selamat bekerja Mari kita bangkitkan olahraga akuatik di Provinsi Gerontalo Kami terima dan siap untuk melaksanakan tugas Ketua Umum Persi Kabupaten Bonebolango Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pataka PRS kami terima untuk kami kibarkan di Kabupaten Bonebolango demi kejajahan renang Indonesia Hal ini dikarenakan terkendala adanya wabah virus COVID-19 yang hingga kini belum berakhir Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Gerontalo Hamim Pau mengaku kondisi belum terlantiknya pengurus semenjak diberi amanah menjadi Ketua Umum PRSI Provinsi Gerontalo sebenarnya sudah dipersiapkan secara matang untuk mengagendakan kegiatan pelantikan dan pengungkuhan tapi karena pandemi COVID-19 baru hari ini bisa dilantik saya berharap setelah ini Olimpiade dan hari ini juga kita sedang membangun Stadion Megah di Bonebolango Stadion Bonebol di tempatnya Pak Rodimunawan di Pulau Talangi mudah-mudah itu juga akan ikut menghidupkan olahraga yang mati suri di Gorontalo ini saya juga karena juga lihat sepak bola Gorontalo ini so mati suri juga akhirnya kita bentuk dua klub kita siapkan dalam bentuk PT perusahaan kita sudah bentuk Gorontalo FC dan Bonebol FC sekarang sedang berlangsung seleksi di bawah coach Willy Podunge kita akan seleksi sampai 50 orang 18 tahun ke bawah dan kita akan daftarkan kita akan daftarkan dan mereka kita latih sungguh-sungguh supaya bisa membawa kebangkitan sepak bola di Gorontalo ini ini renang tidak serepot sepak bola kalau sepak bola DP medali cuma satu tiap pria mau urus 100 orang baru mau beli DP sepatu sepulsi belum DP bakalnya intrik-intrik pengurus ya Pak Ketuh Harian ya ini Ketuh Harian Koni Provinsi Gorontalo ini kalau renang ada puluhan medali Pak Rony makanya ini kalau orang serius Insya Allah Gorontalo tidak kayu-kayu lagi di pon tiap kali pon cuma bawa bajak orang peat ampe dari sana tapi setelah itu tidak dibayar di pesakangan macam tidak boleh terjadi ya mudah-mudah dengan kesemua kita bersama dibawa dukungan orang-orang tua ini orang-orang tua anak-anak mudah-mudahan renang ini menjadi lumung medali untuk kita di Gorontalo ini amin ya Rakyat Alamin selamat bekerja setelah ini kami akan melantui pengurus Kabupaten Gorontalo Pemuatu Buah Lemu dan Gorontalo Utara jadi keputusannya kita akan minta izin sama Pak Awali Kota kiranya ini lahilote sama tarik kita jadikan home base ya untuk pemasalan maupun pusat pelatihan pengembangan update memang di Gorontalo ini dan berikian terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala merijak usaha kita untuk memajukan olahraga akuati di Provinsi Gorontalo terima kasih pelantikan pengurus persatuan renang seluruh Indonesia PRSI Kota Gorontalo dan Kopaten Bone Bulango turut dihadiri para atlet-atlet renang yang ada di Gorontalo para atlet renang yang telah dipersiapkan guna untuk mengikuti berbagai event perlombaan renang di tingkat provinsi hingga event renang tingkat nasional dari Kota Gorontalo Tim Liputan melaporkan telah disiapkan oleh bari dia melaksanakan